Saya tadi mau pakai sepatu, tapi begitu saya lihat banyak para pendekar silat, jadi kayaknya biasanya para pendekar silat lebih nyaman tanpa sepatu, tanpa alas kaki. Oke, Satu Ayah yang berkata bahwa dia bergerak untuk memakai sepatu, tapi kemudian dia melihat banyak pendekar silat, mereka tidak memakai sepatu, jadi dia akan hanya berada di tengah-tengah pendekar silat, dan dia memakai sepatu. Sebagai masyarakat Indonesia, saya sangat merasa bangga bisa bersilaturahmi dengan semuanya di sini, dalam suasana yang penuh kekeluargaan. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Konjen yang telah memfasilitasi acara ini. Insya Allah mudah-mudahan apapun yang dilakukannya, memberikan berkah tidak saja kepada beliau, tapi juga kepada kita semua, dan kepada bangsa Indonesia tentunya, dengan segala kebudayaannya. Sebuah kehormatan buat saya bisa bertemu dengan para pendekar, pencari, dan pencari terdiri. penca silat, para pecinta penca silat dan masyarakat Indonesia yang ada di Cape Town ini dan mudah-mudahan kita yang mewakili merah putih bisa tetap membawa merah putih dan memperkenalkan hal yang baik tentang merah putih dimanapun kita berada di Cape Town ini dan termasuk salah satunya adalah penca silat sebagai salah satu wilayah kita dimana penca silat yang mungkin memiliki ratusan bahkan ribuan aliran penca silat tapi tetap itu merupakan sebuah kesamaan sebagai sebuah budaya dari Indonesia Selamat siang, saya bernama Iswail, panggilannya Izy, sudah telah menghabiskan 12 tahun di Indonesia setelah itu bekerja 2 tahun untuk kajari ini saya itu kalau pangling itu jarang selama bekerja di sini juga sempat ketemu dengan Pak Yusuf Kala sempat ketemu dengan Presiden Afrika Selatan pun itu juga bukan, tetap tidak sampai pangling tapi kalau ketemu dengan Pak Yusuf Kala itu beda karena dari masa kuliah itu juga fans berat dari zaman anak merantau sampai sekarang yang saya mau tanyakan dari dulu hingga sekarang itu kerendahan diri itu tetap dibawa kemana pun sifat kerendahan hati dari Indonesia di bawah kemana pun dari zaman film di Indonesia sampai sekarang di Hollywood kalau bisa membagi nasihat kan banyak sekarang kita yang kalau naik gabatan itu suka melupakan kerendahan hati itu bagaimana sih bisa menasihatkan banyak kepada kita untuk tetap merendahkan hati sebagaimana kami selalu merendahkan hati ini terima kasih sekali tapi jujur ini pertanyaan yang sangat sulit buat saya terima kasih untuk pertanyaan saya tapi sebenarnya yang sangat sulit buat saya saya mungkin mencoba merangkum jauh sebelum saya masuk ke dunia entertainment saya mengajar penca silat di perguruan saya dengan bendera penca silat tenaga dasar atau PSTD Indonesia selama kurang lebih hampir 30 tahun dan selama saya mengajar penca silat ternyata itulah masa buat saya belajar bukan mengajar orang mengatakan saya mengajar tapi ternyata saya berasa bahkan saya belajar dari semua orang saya dapatkan dan sampai saat ini saya merasa bahwa diri saya adalah sebagai pesil sebagai orang yang memang bagian dari masyarakat Indonesia yang mencintai penca silat dimana penca silat merupakan salah satu budaya Indonesia yang memiliki keragaman yaitu silat sebagai bela diri silat sebagai seni budaya silat sebagai olahraga dan dalam silat juga lah saya belajar mental spiritual saya terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah Alhamdulillah saya tertarik banget dengan Bapak maaf bahasa saya agak kaku yang saya ingin tanya sudah berapa tahun saya kembali ke Afrika Selatan tahun 2006 saya kembali ke sini dan untuk melewaskan pelajaran silat itu susah apakah apakah Bapak ada advice untuk melewaskan untuk increase importance tentang penca silat di sini kerana di sini ada orang keturunan Melayu keturunan orang Indonesia keturunan orang Malaysia kemudian karena kami tidak bangga dengan silat itu sehingga anda punya penyakit insya Allah kami menghargikan karena kami mencari kami menyukai silat tapi kami meremekan penyakit dan menggantikan bagaimana kita dapat bagaimana kita dapat terima kasih terutama kami adalah pemalu jadi kita sama-sama pemalu Seti hati teratai adalah sebuah perguruan yang besar di Indonesia Bahkan ya memang itu perguruan yang besar Baik itu dalam segi organisasi ataupun dalam segi prestasi Jadi Anda merupakan salah satu orang yang beruntung Pernah mempelajari pencah silat, pernah belajar di perguruan seti hati teratai Seperti halnya ilmu yang lain, pencah silat juga sama seperti pisau Kita punya pisau, kalau tidak kita pakai itu tidak akan terjaga Karena tidak akan kita pelihara Tapi kalau kita pakai, kita akan merasakan oh ini sudah tumpul Maka kita harus asah lagi Nah pencah silat itu sendiri akan terasah secara otomatis apabila kita berlatih terus Hal yang paling bagus caranya berlatih adalah dengan melatih Siapa yang akan kita latih Selamat menikmati Selamat menikmati Dan itu adalah pencah silat itu Selamat menikmati Wow, I think I like the second one Selamat menikmati Oh, I'm just kidding Oh, I'm just kidding Oh, I'm just kidding Selamat menikmati